Jika dalam tidur mimpi berhubungan kelamin, tapi tidak keluar sperma, apakah wajib mandi? Mak air wajib kau mandi pakai air semuanya, kalau keluar sperma, baru wajib mandi, kalau tidak keluar sperma, maka tidak wajib mandi, kecuali berhubungan kelamin. Kalau ketemu dua khitan, kelamin laki-laki di khitan, kelamin perempuan di khitan, ketemu dia, Fakat wajabal ghuslu, wajib mandi, waidlam yanzil, walaupun tak keluar sperma. Tapi kalau cuma mimpi, tidak wajib. Maksud dari semua sama di hadapan Allah, berarti yang di dunia terlahir cacat, cebol, hitam, putih, pendek, autis, disabilitas, di akhirat nanti akan sama tinggi normal, maksudnya di hadapan Allah SWT. Dulu saya diajak orang tua saya undangan, kebetulan di acara itu ada yang cacat, maaf. Lalu saya tengok lama-lama, masih kecil, paslah ditarik sama orang tua saya. Kata dia, kalau nampak orang cacat, jangan kau tengok lama-lama, jangan kau pandang biji matanya, mereka itu tamu Allah, mereka itu lebih mulia dari kita. Empat itu saya ingat, jangan kau tengok lama-lama, jangan kau pandang matanya, mereka itu tamu Allah, mereka itu lebih mulia dari kita. Sampai hari ini, walaupun umur saya sudah 43 tahun, tidak lagi anak-anak, setiap ketemu yang begitu, ingat saya pesan orang tua, jangan tengok lama-lama, jangan tengok matanya, mereka itu tamu Allah, jangan. Maka yang heran saya sekarang, kok ada anak-anak yang bisa mengolok-olok, mengolok-olok orang cacat, mengejek-ejek, direkam pula sama bapaknya. Bapak hantu ini. Patulah anaknya, genduruh. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah suci. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, yang merubah dia jadi Yahudi, atau jadi Nasrani, atau jadi Majusi. Dalam ibadah haji bagi wanita, boleh minum obat untuk menahan datang bulan, supaya dia bisa melaksanakan haji. Bagaimana dengan puasa Ramadan? Ada sebagian ulama Saudi Arabia, pernah saya baca, mengatakan boleh perempuan makan pil penahan menstruasi, haid, maaf, pada bulan Ramadan, supaya puasanya full sebulan. Tapi pendapat yang kuat, menolak ini, karena daruratnya, emergensinya tidak setinggi haji. Kalau haji itu kan sekali seumur hidup, sampai di sana tidak boleh tawap karena menstruasi, maka boleh menahan pil, karena daruratnya tingkat tinggi. Ada pun puasa bisa diganti di bulan Ramadan, bisa diganti di bulan Shawwal, Zulqa'nah, Zulhijjah. Cuma tujuh hari, bahkan itu sebagai motivasi untuk puasa sunat Shawwal. Dan sebab itu saya berpegang kepada pendapat, haji oke, tapi untuk Ramadan, biarkan saja normal. Apalagi efeknya kalau darah itu tertahan, tidak keluar, menjadi cancer, kanker, penyakit, macam-macam. Biarkan saja normal. Sekaligus motivasi untuk melaksanakan puasa, kodok di bulan Shawwal. Pelit perhitungan itu beda tipis dengan pelit sama si A, tapi dia royal sama si B. Jadi ukuran standar pelit itu apa, Pak Ustaz? Kalau kita pergi bertiga, makan di rumah makan, saya hanya hitung. Mbak-mbak, kami bertiga nih, makan ikan salai, gulai, daun ubi, berapa semua? Sama TS, Rp75.000, Pak. Kalau saya keluarkan Rp25.000, saya cuma bayar saya saja, itu bakhil namanya, pelit. Jadi kalau ada orang makan, bayar dirinya saja, itu bakhil, pelit. Tapi kalau pas mau bayar itu, dia pergi ke dapur, pura-pura mau pipis, supaya makanan dia dibayarkan yang dua tadi, itu namanya syuh. Mudah-mudahan kita tak termasuk orang yang bakhil. Apalagi syuh. Tidak terlalu penting. Tapi saya perlu tahu, pengertian zalim secara luas. Apakah membuat sakit hati dan membuat orang lain merasa tidak nyaman juga termasuk zalim? Perbuatan yang baik, Menyenangkan hati orang. Kita dituntut dalam beragama ini, bagaimana merasakan perasaan orang lain. Layu min wahadukum kau tabiri man hatta yuhib bali akhi, Sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhib buli namsih. Makanya kalau mau ngasih pakaian, Apa yang paling dia senang? Kalau kita senang baju batik, Sebagaimana kita senang dengan itu, Begitu juga lah perasaan dia. Merasakan perasaan orang lain. Yang dituntut dari umat ini, Pandai merasa. Pandai-pandai merasa. Yang banyak sekarang, merasa pandai. Na'uzubillah. Sudah minta maaf, Tapi masih menyimpan kebohongan dari maaf tersebut. Tapi niat hati berbohong untuk kebenaran, Dan perubahan yang baik, Pak Ustaz. Satu bohong, Akan disusul dua bohong, Akan diikuti tiga bohong, Akan ditutupi seratus bohong. Jangan pernah bohong. Hanya boleh bohong pada tiga perkara. Yang pertama saat perang. Mana tahu kita perang sama komunis. Masuk saya ke rumah Bapak, Minta tolong, Tolong Pak, Tolong. Datang komunis. Ada, Abdul Somad masuk tadi di sini. Ada, Itu dia di bawah kasur. Saat itu kau mesti pandai berhilah. Saya dari pagi tadi berdiri di pintu ini, Tidak melihat Abdul Somad di pintu ini. Betul. Saya dari pagi tadi sampai sekarang, Tidak melihat Abdul Somad di pintu ini sekarang. Dah pergi PKI. Loh kau bohong kata istrinya. Kan kau bilang, Aku tidak melihat Abdul Somad di pintu ini sekarang. Tadi iya. Kalau PKI-nya tak ikut ngaji. Kalau ikut ngaji. Denganya hilah. Yang boleh bohong pertama saat perang. Karena Al-Harbu Khid'ah. Perang adalah tipu muslihat. Yang kedua, Mendamaikan orang sedang kelai. Kita tinggal di rumah B. Tetangga kita A sama C. Datang si C. Pagi-pagi minum kopi. Tidak lama setelah itu datang si A siangnya. Apa kata si C tadi? Cerita tentang aku ya? Tidak ada. Sepatah pun dia tak ada cerita tentang kau tadi. Sepatah pun dia tak ada cerita. Rupanya boh patah-patah. Dari pagi itu memang dia aja yang diceritakan. Yang pertama saat perang. Yang kedua, Mendamaikan dua orang kelai. Yang ketiga, Menyenangkan hati pasangan. Pulang kau dari Jogja. Membawa batik. Cantik. Datang si ibu. Melihat batik. Gimana mah? Cantik tak batiknya? Maka ibu saat itu berkata. Bang, Sejak kita nikah. Belum pernah aku melihat batik sebagus ini. Hmm. Pahal dah. Hal dalam hati. Berserak-serak pasar bawah. Tapi bapak jangan salah. Ini saya ingatkan bapak-bapak. Jangan sampai gara-gara ini bohong nanti. Kenapa abang gak ngasih tahu kalau udah nikah lagi? Kata Ustaz Somat boleh. Bohong. Itu bukan dari saya. Itu bukan dari saya. Banyak jamaah ini memakai-makai nama kita. Pertanyaan dari Pak Mustafa. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukum perempuan jualan kosmetik. Lalu memampang wajahnya di medsos. Dengan before after. Bahkan sering di edit yang afternya. Bagaimana hukum dari produsen kosmetik tersebut Pak Ustaz. Yang pertama. Perempuan yang bersolek-solek jahiliyah itu dilarang dalam Quran. La tabarrujna tabarrujal jahiliyah til ula. Jangan kau bersolek-solek jahiliyah. Hanya boleh merobah yang tak wajar jadi wajar. Wajahnya tak wajar. Pucat. Kalau jumpa kita jam 8 malam mati PLN, mati lampu macam hantu. Saking pucatnya. Lalu kemudian dipakainya bedak membuat yang tak normal menjadi normal. Boleh. Hanya kaedahnya satu. Membuat yang tak normal menjadi normal boleh. Yang sekarang itu saya tengok bukan membuat yang tak normal menjadi normal. Yang sudah normal menjadi abnormal. Tambah ini kesini. Ini kemari. Ini disulam. Itu dah tak betul lagi. Lalu kemudian foto di edit. Edit pula lagi. Itu tak betul. Na'uzubillah. Yang biasa-biasa sajalah. Engkau cantik bukan karena bedakmu. Engkau cantik bukan karena lipstikmu. Tapi cantik karena wudhu'mu dan tahajudmu dan baca Quranmu. Namanya inner beauty. Kecantikan dari dalam. Ustaz dulu saya pernah ikut silat. Lanjutkan. Silatnya pakai media zikir. Dan bisa bergerak sendiri. Apa boleh itu Pak Ustaz? Karena zikirnya mengajarkan kebaikan. Solat. Berbakti kepada orang tua. Ini namanya silat pakai jin. Jadi dipanggil jin itu. Untuk masuk ke dalam badan. Tanggil dia. Jin itu masih. Masuklah ke dalam badan. Akhirnya bisa memanjat. Mau jurus monyet. Memanjat ke pokok kelapa. Mau jurus babi ngepet. Menyeruduk rumah-rumah orang. Ini yang masuk tuh jin. Jangan ikut. Jangan ikut. Kami dinasihatkan dari kecil dulu. Jangan kau berkawan sama jin. Nanti susah kau mati. Jangan. Nampaknya baik ad. Saya akan berbaik. Berarti sebenarnya itu dukun itu sedang memasukkan jin ke dalam. Jangan. Ikutlah silat. Pencak silat yang biasa. Tapak suci. Silat. Ikutlah karate. Bagus. Taekwondo. Aikido. Jujitsu. Isuzu. Itu mau berbicara. Jujitsu. 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 Jujitsu.